Tidak ada yang salah, oh ini negara-negara sih, orang boleh-boleh saja men-tweet apa-apa saja, dan tweet-nya adalah tweet yang benar-benar berbuat Tidak usah yang kebakaran jenggot, sekarang malah yang seolah-olah merasa gitu loh Ini memang bahasa yang ditulis di Twitter ini cukup kritis ya, sah-sah saja gitu, sah-sah saja gitu Kalau saya katakan bahwa Roy Suryo ini anjing, kalau seandainya aku bilang Roy Suryo ini kayak anjing, marah gak dia? Biar dia terasa gitu Kenapa dulu SBY bisa mengangkat Roy Suryo sebagai menteri? Apa sih yang dilihat oleh SBY dulu waktu menjadikan Roy Suryo menteri? Kamu menghinakan peninggalan sejarah, kamu menghinakan Jawa, gak cuma menghinakan umat buddha, kamu juga menistakan seorang pemimpin, seorang presiden ini Roy Suryo ini Pakar Keamanan Cyber Communication and Information System Security Research Center atau SESREC Pratama Persada memberikan tanggapannya terkait kasus yang menimpa pakar telematika Roy Suryo Diketahui sebelumnya, Roy Suryo sempat mengugah foto stupa yang menyeruai Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi melalui akun Twitter pribadinya Unggahan Roy Suryo tersebut menjadi ramai dan dinilai melecehkan Presiden Jokowi sebagai kepala negara sekaligus melecehkan lambang agama buddha Ini sudah sangat keterlaluan sekali, besok ini kalau seandainya dibiarkan, besok ada lagi yang melakukan seperti pengginaan terhadap peninggalan-peninggalan sejarah Pengginaan-pengginaan terhadap pelecehan terhadap umat-umat lain, agama lain, ini kan membuat perpecahan kerumunan antar umat beragama Maka kalau saya katakan nih, seandainya Roy Suryo ini kayak anjing, marah tidak? Marah saja kalau mau marah Cingan ini orang ini, Roy Suryo ini Meskipun telah memberikan klarifikasi dan memohon maaf, Roy Suryo dinilai tetap bisa berpeluang untuk terjerat bidana Hal tersebut disampaikan oleh Pakar Keamanan Cyber, Sisrek, Pratama Persada Pratama menyebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau ITE Ada tiga jenis konten hoax yang dapat dipidana penjara antara 4 sampai 6 tahun dan didenda maksimal Rp750.000.000 sampai Rp1.000.000.000 diantaranya Pencemaran nama baik dan fitnah, melanggar pasal 27 ayat 3 Penipuan untuk motif ekonomi yang merugikan konsumen, melanggar pasal 28 ayat 1 Provokasi terkait Sarah melanggar pasal 28 ayat 2 Peratama menjelaskan peraturan tersebut tidak hanya dapat Dapat dikenakan pada si pembuat berita hoax saja Namun juga bisa dikenakan kepada pelaku yang terus serta membagikan berita hoax atau berita yang melanggar syarat tersebut Peraturan-peraturan yang ada terkait berita palsu ini saat ini bukan hanya mengatur pidana ini Hanya dikenakan kepada si pembuat berita Tapi juga diberikan sanksi yang sama kepada pelaku yang terus serta membagikan berita hoax atau berita yang melanggar syarat tersebut Oleh karena itu kita harus berhati-hati Walaupun kita hanya membagikan informasi hoax tersebut Kita juga bisa kena ancaman hukuman yang sama Kata pertama dikutip dari tayangan video di kanal Youtube Kompas TV Jumat 17 Juni 2022 Jangan karena mentang-mentang seorang menteri Menteri yang tidak bisa kerja Menteri yang dagangnya panci Menteri yang suka mengkolaborasi panci hanya demi duit Kurang ajar ini Raisurya ini Untuk Bapak-Bapak Polri Saya sangat berharap sekali ini Orang-orang seperti ini ini terpecahan Raisurya beralasan penghapusan unggahan foto stupa berobudur Dengan wajah Jokowi Agar masyarakat tidak memperoleh info yang sesat Terlebih Raisurya sendiri merupakan orang yang memiliki banyak followers di akun sosial medianya Sehingga unggahan berita hoax tersebut akan lebih banyak dilihat dan diperhatikan oleh publik Apalagi ketika yang menyebarkan atau mengunggah ulang berita hoax ini adalah orang-orang yang memiliki follower lebih banyak Contohnya misalkan Pak Raisurya Dia lebih influencer dibandingkan orang yang membuat informasi aslinya Sehingga ketika informasi tersebut dibuat oleh orang yang tidak memiliki follower yang banyak Berita itu biasanya akan hilang begitu saja Tetapi ketika diposting oleh orang yang memiliki follower sangat tinggi Seperti Pak Raisurya ini Tentu saja yang melihat dan memperhatikan semakin banyak Dan akhirnya menjadi ramai Ungkap Pratama Oleh karena itu Pratama meminta semua pihak Untuk bisa berhati-hati dalam mengunggah suatu informasi atau berita ke sosial media Pasalnya informasi yang berisi hoax Atau melanggar Sarah sangat berpotensi melanggar hukum yang ada di Indonesia Ajih ingat nih orang-orang seperti ini Kalau ini dibiarkan nanti banyak pengikut-pengikutnya ngikutin Ini sudah menjadi virus-virus kadron ini orang suruhnya ini Kita perhatikan dari dulannya gara-gara sakit hati Muaranya kadron jadinya Gara-gara menjadi barisan sakit hati Masalah yang menimpa Pak Raisurya Belakangan ini menjadi pelajaran bagi kita semua Bahwa kita harus berhati-hati dalam mengunggah suatu informasi atau berita ke media sosial Karena informasi yang isinya hoax atau tidak benar Melanggar Sarah itu berpotensi melanggar hukum yang ada di Indonesia Pungkasnya Diberitakan sebelumnya Raisurya akhirnya meminta maaf kepada masyarakat Khususnya umat Buddha Terkait unggahannya di media sosial Twitter Tentang foto stupa menyerupai Presiden Joko Widodo Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga era Presiden SBY ini mengaku Tidak memiliki niatan untuk melecehkan kepala negara Apalagi lambang dari agama Buddha Saya juga ingin menyampaikan klarifikasi ini sekaligus rasa pertanggung jawaban saya yang besar dan dengan sepenuh hati saya yang paling dalam Saya mohon maaf kepada seluruh umat Buddha atau masyarakat yang mungkin terkena imbas dari kasus ini Gara-gara ada provokasi yang ada Tidak ada satupun niat saya untuk melakukan itu Kata Roy Suryo setelah menyambangi Polda Metro Jaya Jakarta Kamis 16 Juli 2022 Gara-gara menjadi oposisi Gara-gara dipecat Gara-gara korupsi Gara-gara dihukum Jadinya kayak begini Ya mumpahnya menjadi kadron Apa mungkin sudah pahamnya sudah menjadi salafi wahabi kali ya Maka Saya sebutkan Kalau mau ini viral Viralkan aja gak apa-apa Saya pengen untuk masalah ini saya katakan saya menghina nih Rosuryo sekarang Saya menghina Rosuryo Rosuryo itu kayak anjing Saya bilang di belak-belakang Rosuryo ini kayak anjing Marah gak nih? Viralkan aja biar sampai Kalau sudah marah nanti biar saya ditangkap Kalau saya ditangkap biar saya menuntut Saya minta itu juga ditangkap Dia dihukum saya dihukum Gak apa-apa Dipiralkan aja nih Saya merosting ini apa yang dilakukan oleh Rosuryo Bikin gatus aja nih Gak jingan tengik di Rosuryo ini